Melambungnya harga garam berdampak pada harga ikan pindang di pasar Argosari, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Harga ikan pindang naik hampir 50 persen, akibatnya omset pedagang mengalami penurunan hingga 20 persen. Kenaikan harga ikan pindang sudah berlangsung hampir satu bulan terakhir. Satu kerajang kecil ikan pindang dari biasanya Rp2.500 menjadi Rp3.500. Sementara untuk ikan pindang naik Rp2.000, dari Rp12.000 menjadi Rp14.000 per kerajang kecil. Akibatnya omset penjualan menurun hingga 20 persen dibanding sebelum garam langka. Nah itu merguk garam juga bisa dan anginnya itu banyak yang kencang ketika kapalnya terbakar. Selain harganya naik, sejumlah konsumen keluhkan rasa asin pada ikan pindang tak se-asin biasanya. Konsumen memilih mengurangi porsi belanjanya. Kalau untuk mensiasati mungkin juga kalau misalnya belinya biasanya banyak akhirnya dikurangi saja paling begitu saja. Terus ditambah dengan bahan lain yang mungkin bisa ya di, apa ya istilahnya kita mix saja gitu mungkin. Karena kan ada harapan gak ke pemerintah terkenaikan lagi? Kalau untuk harapan ya inginnya harganya tetap lebih murah ya. Karena barangnya itu susah karena langkah ya kayak biasanya. Sebenarnya gampang jadi agak murah. Ikan-ikan pindang di Yogyakarta biasanya dipasok dari wilayah pati. Kondisi cuaca yang tak menentu diduga menjadi penyebab naiknya harga garam yang berdampak pada harga ikan asin. Prasetewati melaporkan untuk NET.